Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Taukah Anda bahwa rata-rata manusia kentut sekitar 5 hingga 15 kelihatan sehari? Kentut adalah sesuatu yang normal dan tanda bahwa percanaan kita bekerja sebagaimana mestinya. Kesulitan kentut malah akan menyebabkan rasa tidak nyaman di perut. Kentut diakibatkan oleh penumpukan gas di perut yang bisa disebabkan oleh tertelannya udara atau pengorayan makanan di saluran pencernaan. Beberapa orang mungkin ada yang kentut lebih sering, tapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Jika Anda merasa frekensi kentut sudah mulai mengganggu, makanan-makanan berikut mungkin adalah pemicunya. 1. Produk-produk dari susu Laktulosa adalah gula yang ada dalam susu dan sebagian besar produk-produk yang berbahan dasar susu, termasuk keju dan es krim. Banyaknya gas di perut adalah salah satu tanda intoleransi laktosa. Jika Anda banyak kentut setelah minum susu atau mengkonsumsi produk-produk susu, maka ada kemungkinan Anda mengalami kondisi ini. 2. Kacang-kacangan Kacang semacam kacang merah dan kacang polong adalah jenis makanan yang ada di ulutan paling atas. Kacang mengandung banyak raffinose, semacam gula kompleks yang sulit dicerna oleh tubuh. Raffinose bergerak melalui usus kecil ke usus besar di mana bakteri akan mengurangnya. Menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan gas metana yang kemudian akan dikeluarkan melalui rektum sebagai kentut. 3. Beberapa jenis sayuran Beberapa jenis sayuran seperti kubis brussel, brokoli, kubis, asparagus, dan bunga kol diketahui bisa menimbulkan gas berlebih. Sama seperti kacang-kacangan, beberapa sayuran tadi juga mengandung raffinose, yaitu gula kompleks yang sulit diurai oleh tubuh. 4. Gandum Gandum utuh termasuk oat mengandung serat, raffinose, dan pati. Semuanya ini akan diurai oleh bakteri di usus besar yang kemudian menyebabkan timbulnya gas. 5. Minuman bersoda Soda dan minuman berkarbonasi lainnya bisa menambah jumlah udara yang masuk ke perut secara signifikan. Saat udara masuk ke saluran cerna, maka ia harus dikeluarkan. Ini menyebabkan sendawa dan kentut dalam jumlah banyak. Ganti soda dengan jus, teh, atau air putih untuk mengurangi kadar gas dalam perut. 6. Beberapa jenis buah Buah seperti apel, peach, pear, dan nangka mengandung sorbitol, yaitu alkohol alami dari gula yang sulit dicerna tubuh. Banyak jenis buah juga yang larut dalam air atau disebut juga soluble fiber. Sorbitol atau soluble fiber ini keduanya harus melewati usus besar di mana bakteri akan mengurangnya menjadi hidrogen, karbondioksida, dan gas metana yang memicu kentut. 7. Bawang bombay Bawang jenis ini mengandung gula alami yang disebut fructosa. Seperti raffinus dan sorbitol, fructosa bisa menyebabkan timbulnya gas di perut saat bakteri di usus besar mengurainya. 8. Makanan olahan Makanan olahan sangat umum dikonsumsi dalam pola hidup modernan sekarang ini. Roti, makanan kemasan, cemilan, serial, dan sebagainya. Makanan-makanan ini mengandung berbagai bahan termasuk fructosa dan laktosa. Bila dikonsumsi berlebihan, kombinasi keduanya bisa meningkatkan jumlah gas di perut. 9. Ubi Dalam satu ubi ukuran sedang ada 7 gram gula dan 4 gram serat. Ubi adalah makanan yang tinggi kandungan patinya dan karena itu bisa memicu masalah seperti penyerapan fructosa yang tidak optimal. Kentut yang diakibatkan oleh konsumsi ubi diakibatkan oleh karbohidrat dari kandungan pati yang berfermentasi di dalam usus besar. Sekian pembahasan mengenai jenis makanan yang dapat memicu kentut. Bila Anda merasa kentut berlebihan dan pencernaan tidak nyaman, sebaiknya segera memerisakan ke dokter. Selain makanan yang telah disebutkan tadi, mungkin masih ada lagi jenis makanan lain yang memicu kentut. Bila sahabat terlalu siap mengetahuinya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.